Hai pasun ini suatu kosong Hai iklam ketahui oleh mu Anna awal toriki akan bahwasanya awal toriko Hai itu adalah bahan isun kawiyun Hai pendorong baisen bisa kita artikan pendorong atau pembangkit ya Hai pendorong kawiyun yang kuat ya awal toriko awal cara jalan menuju Allah adalah pendorong yang kuat yang zifu yang Allah yang Allah hujamkan boleh kita artikan begitu atau Allah tiupkan fiqal bil abdi di dalam hati seorang hamba Hai ya pendorong yang kuat kemauan yang kuat mau sendirinya orang pesantren mau sendiri ah itu berarti apa dia punya pendorong di dalam hatinya yang begitu tuh hebat ya Zahjuhu ya Hai yang mengagetkan akan dia Hai wa yukelikuhu dan Hai yang mengguncangkan akan dia Hai wa ayahusuhu dan yang mendorong akan dia akan orang itu jadi pendorong pembangkit yang mendorong yang kuat tuh Hai orang itu Hai alal ikbari alallahi ya untuk menghadap kepada Allah wadaril akhirati dan negeri akhirat Hai kayak bapak ibu ini datang ngaji dari rumah ini berarti apa Bapak diberi sama Allah pendorong yang kuat di dalam hati mau ngaji Hai kalau enggak dikasih pendorong sama Allah di kerek-a-mobil tapi ke jalan Hai ya karena enggak ada pendorongnya deh Hai kita sembahyang sembahyang Umpama dah sembahyang apa duha dikasih sama Allah di dalam hati pendorong maka sekalipun kita kerja kalau emang kita mau sembahyang itu kita usahain walau bagaimanapun juga Hai walaupun juga kita sembahyang Hai Hai curi-curi waktu tuh apa sebelum berangkat kita sembahyang dulu Hai bahagialah kita dikasih sama Allah pendorong yang kuat untuk ibadah sama Allah Hai wa alal-i'roh di anidunnya Hai dan dikasih pendorong yang kuat untuk apa untuk menghindari berpaling daripada dunia untuk berpaling dari dunia dikasih pendorong yang kuat untuk berpaling dari dunia dan daripada sesuatu yang makhluk disibukkan dengannya jadi menjauhkan makhluk ya ya dan dari sesuatu yang makhluk disibukkan dengannya artinya dijauhkan dari makhluk Hai coba kalau kita ketemu ditemukan sama makhluk yang kita Hai bisa lupa diri daripada makhluk itu ya kita mau apa mau ngaji ada yang samper untuk dunia jadi nggak jadi nggak ngaji kita mau ibadah diajak jalan-jalan ya jadi nggak ibadah makhluk yang membuat kita sibuk lupa dari Allah Hai min amaratihah daripada membangunnya meramaikannya wajam ihah meramaikan dunia wajam ihah mengumpulkan dunia dan bersenang-senang dengan keinginan-keinginan dunia berpaling dari itu dikasih sama Allah berpaling daripada sesuatu yang ingin meramaikan dunia ingin ngumpulin dunia ingin senang-senang sama dunia dikasih sama Allah udah ogah aja dah nongkrong-nongkrong pinggir jalan kita udah ogah aja udah malu itu sama Allah dikasih itu ya atau berbuat dunia yang nggak 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 ya yang sangat dilarang dia udah nggak mau aja nah dikasih sama Allah kan ada gitu ya kita kalau nonton ya apa namanya dangdutan yang seronok gitu kita udah ogah aja pak tapi ada orang yang demen nah kita alhamdulillah dikasih sama Allah tuh baisun kawiyun namanya tuh pembangkit yang kuat untuk menghindari itu dikasih nah kalau dia nggak dikasih tuh hmm anak pak anak ada yang mau ngaji ada yang ogah pak kita suruh ngaji udah ogah aja dah ada begitu ya ada ngaji gampang aja nah yang dikasih mau gampang aja tuh Allah kasih baisun kawiyun ya alal iqbali alallahi wadahril akhirah yang nggak dikasih ya nggak dikasih makanya ogah aja nah yang kasih siapa kasih kagak kasih adalah Allah maka supaya dikasih bagaimana minta sama Allah deketin sama Allah doan betul ya Allah ya Allah ya Allah minta sama Allah ya minta sama Allah disamping kita minta doanya sama guru ama kiai minta doanya minta tolong doain biar sama-sama doainya Masya Allah wa'adzal ba'isu wa'adzal ba'isu min junudillah il ba'atinati dan ini ba'is pembangkit pendorong stimulasi adalah diantara diantara junudillah min junudil ba'atinati diantara tentara-tentara Allah yang sifatnya batin di dalam hati Masya Allah Masya Allah sifatnya kuatnya di dalam hati adanya makanya makanya kalau ada anak nyantren itu sering ditanya sama gurunya sama kiainya ini yang yang mau siapa ditanya yang mau siapa apa bapaknya kalau bapaknya apa anaknya atau dipaksa kalau yang mau anaknya apalagi semuanya mau atau kuat dah kalau yang mau anaknya berarti anaknya ada ba'is di dalam hatinya Allah kalau yang mau bapaknya anaknya oh gak dipaksa oh ini rada berat nih nah harus punya taktik cara supaya dia mau supaya Allah kasih bangkit Allah kasih ba'is diantara caranya minta sama Allah doa sedoa doanya deketin diri kita sama Allah anak kita susah gak mau ngaji pak kita yang ngaji lalu kita doa sama Allah contohin dia contohin dia berikan dia contoh yang baik lalu kita doa sama Allah minta sama Allah itu caranya wahua dan dia itu al-ba'is pembangkit yang Allah kasih di hati kita min nafahatil inayati diantara ya nafahat ya apa tiupan tiupan ya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ditiup sama Allah ya dikasih pertolongan Allah Masya Allah makanya kita doain buat anak kita pak jangan berhenti-berhenti sujud terakhir kalau perlu setiap kali kita sembah yang doa buat anak kita jangan kagak yang punya murid sama murid dua anak sama murid sedoa doanya kita minta karena yang punya itu Allah semua wa'alamil hidayati dan ba'is itu adalah tanda-tanda hidayah tanda-tanda hidayah jadi orang punya semangat yang kuat itu tanda-tanda hidayah Insya Allah makanya pak bapak-bapak ibu-ibu sekalian kalau ada orang umpama nih dia demen banget ngaji itu arahkan terus hidanya disitu arahkan dan banyak apa-apa yang dibuka dengan sebabnya atas seorang hamba dengan sebab itu ketika menakut-nakuti banyak sesuatu yang dibuka dengan sebabnya ya atas seorang hamba ketika menakut-nakuti wa terhibi dan memberikan dorongan motivasi wa taswiki ya dan taswik diberikan kerinduan nah jadi apa kita takut-takutin berapa banyak orang dengan kita takut-takutin jadi bangkit mau takut-takutin awas kalau kagak ngaji babas rampang akhirnya dia mau datang ngaji ya apa ya apa waduh babas saya bikin waduh gelak mata orang tua gitu galak yang baik bagus waduh gelak waduh gelak dan memberikan ya dorongan kegembiraan ya apa ntar ya babak bagi duit ayo kalau ngaji babak bagi duit lima puluh rambu mau gak mau gak mau mau semangat tuh ada ba'is waduh gelaknya dan kerinduan ya bagaimana supaya senang iya upamak itu merindu ya dikasih makanan rindu ya hehehe jadi ketika ngeliat ahli Allah ta'ala itu bangkit kerinduan makanya kita pak kalau kurumah kiyai ulama atau anak kita ajak pak ayam jatangin ayam kita minta doanya ayam ayam jatang gitu pak itu bisa dengan sebab ngeliat ahli Allah ulama yang dekat sama Allah yang selalu ibadah sama Allah enggak ada amalnya itu kecuali ibadah aja ngajar ya ngajar belajar ngamalin ilmu udah gitu aja amalnya dari mulai tidur ya sampai bangun tidur kerjaannya udah begitu semua enggak ada yang lain kerjaannya udah Allah semua kehidupannya ini kita punya anak mau datang kepadanya kita mau datang kepadanya kita ajak anak kita biar dia bisa ngeliat guru bisa ngeliat ulama saya selalu begitu pak berusaha berusaha biar anak kita bangkit ba'is ilallah alallah waddanil akhirat wakotnya kadang terjadi dengan tanpa sebab jadi ba'is itu kadang terjadi dengan tanpa sebab datang-datang ini orang udah bagus banget sih pernah pak ada orang ini pengalaman dia dari SD SD SMP ya Allah susah banget domain pas alia apa dia seolahnya SMA apa SMA langsung bener berubah berubah gitu mungkin ngaji aja itu namanya biduni sababin tanpa sebab datang dia ada aja begitu Masya Allah nah ini datang ba'is yang ya alal iqbala alallahi waddanil akhirat yang bahaya ba'is ala dunya ini bahaya kita ajak ke tempat-tempat dunya wah ini kita ajak ke tempat-tempat dunya ini ngeri nih ntar senengnya sama dunya ngeliat hal-hal duniawi seneng sama yang duniawi jadi hati-hati tuh ajak anak tuh tanpa kita sadarin kita telah memberikan ba'is ya pembangkit pendorong yang buruk ajak ngaji nah itu bagus ajak ngaji pelan-pelan baik-baik ya wa ta'arudu linnafahati makmurun bihi murangkubun fihi wal intizar wal irtikawu bidunin ta'arudi wal lusumil babi umkun wa qubawatan iya sampai sempurna ya wallahualamu assalamualamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati